Lewat media sosial, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tegaskan kalau dirinya masih percaya dengan Sinta Eyong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Tapi Erick, minta lebih. Di tiga laga uji coba kemarin, Timnas Indonesia mengalami kekalahan. Bahkan kekalahan telah ketika melawan Iran di laga uji coba yang terakhir dengan skor 5-0. Tentunya hasil tersebut membuat publik meragukan posisi Sinta Eyong sebagai Timnas Indonesia. Padahal pelatih asal Korea itu sudah memboyong beberapa pemain naturalisasi untuk mengarungi Piala Asia 2024. Namun berbeda dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir masih percaya kepada Sinta Eyong untuk membawa Timnas jadi lebih baik. Lewat sosial media pribadinya, Erick Thohir menjawab keluh kesah itu. Sang ketum PSSI menyatakan kalau dirinya masih percaya kepada Sinta Eyong. Semua ingin yang terbaik untuk Timnas, begitu juga saya. Saya percaya Coach Sin selalu memberikan yang terbaik untuk Tim Garuda kesayangan kita, tulisnya. Semoga target-target berikutnya bisa tercapai. Semangat, sambungnya. Setelah Timnas mengalami kekalahan beruntun di laga uji coba, ini akan menjadi PR untuk Sinta Eyong. Mengingat Timnas Indonesia berada The Group yang tak mudah dalam Piala Asia 2024. Timnas Indonesia berada satu grup dengan, Irak, Jepang, dan Vietnam. Tentunya ini bukan hal mudah, Sinta Eyong harus benar-benar membenahi Tim Garuda untuk bisa lolos dari fase grup. Kepercayaan Erick Thohir tentunya juga akan membuat Sinta Eyong membuktikan bahwa ia masih layak jadi pelatih Timnas Indonesia. Kepercayaan Erick Thohir tentunya juga akan membuat Sinta Eyong.